Intro Halo Sobatkom, ketemu lagi nih di program acara Siniar. Gimana kabarnya? Di masa pandemi ini tetap terapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mimin doain semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Tahu gak Sobatkom, saat ini kebutuhan hidup manusia terus meningkat dan biaya hidup semakin mahal. Selain itu, gaya hidup masyarakat yang konsumtif membuat pengeluaran tidak terkontrol. Nah lho, dengan pesatnya kemajuan teknologi dan dengan serba praktis saat ini, membuat perusahaan pembiayaan keuangan atau finansial bermunculan dengan berbagai inovasi baru. Salah satu inovasinya adalah pinjaman online. Pinjaman online ini memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana lebih cepat. Kemudahan yang didapat dengan hanya melalui aplikasi smartphone, kita bisa langsung melakukan peminjaman hanya bermodal kartu identitas. Tawaran pinjaman online terus bermunculan dan menjamur. Banyak masyarakat yang membutuhkan uang tertarik dan memanfaatkan pinjaman online. Namun, keberadaan pinjaman online ini kerap menimbulkan masalah. Pinjaman online atau yang biasa kita sebut pinjol, gak semuanya legal lho Sobatkom. Dari data OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2019 ada 1.330 pengaduan kasus pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal sangat menggoda, tapi menyesatkan. Karena dengan proses yang mudah, dibalik itu punya suku bunga yang tinggi dan terus meningkat. Sehingga banyak kalangan yang akhirnya terjebak oleh peminjaman online ilegal. Ih, ngeri ya Sobatkom? Eits, tapi tenang. Sebenarnya, pinjaman online ini aman dan layak untuk digunakan lho Sobatkom. Selama, kalian bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Nah, episode senior kali ini, kita akan ngebahas gimana sih tipsnya menghindari pinjaman online ilegal. Yuk, langsung kita simak. Tips kedua adalah gunakan fintech atau finansial teknologi peer-to-peer lending resmi. Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Eits, tapi jangan hanya karena di aplikasi ada logo OJK. Langsung percaya gitu aja ya Sobatkom. Kalian bisa langsung cek dan cermati secara langsung perusahaan peminjaman online tersebut. Apakah masuk daftar dari situs resmi ojk.go.id dan hindari meminjam dari perusahaan yang tidak terdaftar di OJK. Ingat ya Sobatkom. Nah, berikutnya nih Sobatkom. Tips ketiga. Cek legalitas dan rekam jejak digital perusahaan pinjaman online tersebut untuk memastikan alamat kantor atau pengurus yang jelas. Beserta ulasan dari peminjam sebelumnya yang sudah menggunakan jasa pinjaman online atau pinjol tersebut. Sebab pada umumnya pinjaman online ilegal tidak memiliki alamat kantor. Pengurus yang jelas bahkan gak punya website resmi. Nah loh. Selain itu, pastikan Sobatkom download aplikasinya di platform resmi kayak Google Play Store atau Apple App Store. Bisa juga website resmi penyedia fintech. Nah, gak lupa juga nih buat harus kalian wajib bin kudu baca review aplikasi tersebut agar kita tahu track record dari fintech tersebut. Selanjutnya, tips keempat. Hindari peminjaman dengan fee besar. Contohnya nih Sobatkom, pinjemnya 1 juta rupiah. Eh, tapi cuma dikasih 600 ribu. Coba hitung bunganya berapa dan patut dicurigai. Jangan sampai nih mudah percaya iklan-iklan aneh yang mengatasnamakan OJK atau fintech tertentu. Tahu gak Sobatkom? Karena biasanya pinjaman online yang legal gak akan langsung meminjamkan uang dengan nominal besar untuk para pengguna baru. Pada umumnya, 500 ribu sampai dengan 1 juta per 14 hari sampai 30 hari. Namun, ada beberapa pinjaman online yang melakukan pemerasan dengan secara tidak langsung. Wajib teliti dulu ya Sobatkom syarat dan ketentuannya. Jangan sampai terjebak. Pastiin juga tidak menyalahi aturan dari otoritas jasa keuangan. Nah, yang terakhir nih Sobatkom, tips kelima. Hindari persyaratan pinjaman online yang meminta izin untuk mengakses kontak di smartphone, foto kartu ATM, sampai foto selfie Sobatkom yang memegang kartu identitas. Sebab, pinjaman online ilegal berpotensi mengganggu privasi kita, bahkan bisa berujung pada penipuan menggunakan akun data diri yang sudah Sobatkom berikan sebelumnya. Duh, bahaya banget nih. Oh iya Sobatkom, wajib banget buat catet nomor customer care-nya ya. Dan juga nomor pengaduan OJK buat jaga-jaga kalau misalkan terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Nah, itu dia beberapa tips menghindari pinjaman online ilegal. Semoga bermanfaat bagi Sobatkom ya. Pada dasarnya, kehadiran dana pinjaman instan secara online ini memang memudahkan loh dan akan sangat membantu buat kita yang lagi di kondisi yang mendesak nih. Tapi, ada baiknya kita juga harus menyikapinya dengan bijak. Ingat nih Sobatkom, usahakan maksimal pinjaman 30% dari penghasilan dan pinjamlah sesuai kebutuhan juga kemampuan bayar. Dan ingat juga, buat bayar cicilan tepat waktu. Jangan sampai kita diteror sama mantan. Eh, tagihan! Yuk, jadi pengguna yang cerdas! Sekian dulu Siniar kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng notifikasi, like, dan share ya biar Sobatkom selalu mendapat informasi yang bermanfaat. Oh iya, episode berikutnya bakal bahas apa ya? Sobatkom ada ide gak? Yuk, tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di Siniar episode selanjutnya. Bye-bye!